Sundubu ramen, enak banget nih dimakan anget-anget apalagi sekarang sering banget hujan Langsung kita masak aja yuk, masukin mie-nya, sayur pong choy, jamur enoki, sosis dan juga bumbu ramennya Kalau udah tinggal kita masukin air panas dan kita masak By the way ini aku masaknya pake kompor induksi IN100 dari Mito Ini sih tipis banget karena ketebalannya cuma 1,7 cm aja Ada 9 level panas dan otomatis mati kalau overheat Terus permukaannya ini pake gelas keramik jadi itu gak gampang baret Bagus banget deh kompornya Nah kalau udah mendidih kita masukin telur dan juga silkan tofu Terus biarin aja sampe mendidih dan udah jadi deh Wah ini sih mantep banget dimakan pas lagi hujan ya Yuk cobain Spicy tuna melt mozatos yuk kita buat buat cemilan atau bisa buat sarapan Disini aku pake tuna kalengan aja, aku pake setengah kaleng Terus kita siapin 1 lembar roti tawar, taruhin tunanya di bagian atasnya Nah di tunanya aku agak kancurin dulu ya Terus kita tambahin mayonnaise sama si saus sambal Nah kalau gak suka pedas bisa ganti saus tomat ya Ratain aja terus aku juga tambahin potongan bawang bombay Biar nanti kerenyes-kerenyes sama keju mozzarella biar lumen Tinggal di airfire aja selama 10 menit di suhu 180 derajat ya Ini aku kelamaan setnya 15 menit By the way ini aku pake digital airfire AF1 dari Mito Ini multifungsi banget, ada 6 fungsi Terus masaknya gak perlu minyak dan ini lowat loh Kayak yang aku bilang tadi ini aku setek lama 15 menit Jadi rotinya tuh garing banget dan agak-agak gosong gitu ya Tapi tetep enak loh jujur dimakannya Yuk kita buat garlic mozzatoz Pertama kita buat dulu garlic butternya Tinggal campurin aja margarin, bawang putih cincang, sama daun parsley ya Kalau udah kita siapin 2 lembar roti tawar Bagian tengahnya taruh yang keju mozzarella yang banyak ya Biar nanti lumer gitu Terus kita tutup aja dan kita potong bagi 9 Tapi jangan sampe putus ya roti bagian bawahnya Nah nanti di bagian atasnya kita olesin sama garlic butter tadi Panggang selama 8 menit di suhu 180 derajat Aku pake digital airfire AF1 dari Mito Soalnya masaknya 1,5 kali lebih cepet loh daripada oven Dan dia lowat dengan kapasitas 4 liter Bagian bawahnya juga granite coating jadi anti lengket Taraaa bagian dalemnya lumer dan bagian luarnya tuh garing banget Plus ini rasanya gurih asin enak banget Roti Milo yang dalemannya lumer kayak gini Yuk kita buat Siapin aja 2 lembar roti tawar Terus olesin margarin ya Terus bagian tengahnya aku tambahin keju quick melt Aku pake yang slice aja Terus kita tutup deh Jangan lupa roti yang satu lagi juga diolesin margarin ya Lanjut kita buat saus Milonya Disini cuma pake Milo bubuk sama susu kental manis Diaduk-aduk sampe teksturnya kayak gini Tinggal diolesin aja ke atas roti tawar tadi Terus dipanggang 15 menit 180 derajat Disini aku pake digital airfryer AF1 dari Mito Ini kapasitasnya cukup besar 4 liter Dan dia tuh masaknya lebih cepat daripada oven Plus low watt dan gak butuh minyak loh Udah gitu hasilnya garing kayak gini Jujur ini enak banget Luarnya garing dalemnya lumer Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya